Pejuang Hezbollah kembali melancarkan serangan ke situs militer Israel dalam 24 jam terakhir, tanggal 20 November. Tiga serangan besar tercatat di tiga titik, menyerang pangkalan militer Branit Israel dengan roket Burkan pada pukul 8 pagi dan pukul 8 lewat 20 juga pagi hari. Juga menyerang sekelompok tentara Israel di dekat HDB Yaron pada pukul 10 pagi waktu setempat. Di Branit, sasarannya markas militer Israel. Kerusakan mayor dilaporkan dan makin meningkatkan ketegangan antara Israel dan Hezbollah. Juga menyerang sekelompok tentara Israel dan Hezbollah. Juga menyerang sekelompok tentara Israel dan Hezbollah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Al-Ras menyasar posisi Hezbollah. Pembajakan sebuah kapal di Laut Merah yang dilakukan militan Hoti Yaman berbuntut panjang. Sejumlah negara seperti Jepang bahkan ikut mendesak Hoti agar segera membebaskan kapal yang diduga milik pengusaha Israel tersebut. Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa mengatakan pihaknya langsung berkomunikasi dengan Israel setelah terjadi pembajakan kapal. Jepang bahkan mendekati militan Hoti secara langsung dan mendesak kapal segera dibebaskan. Keterlibatan Jepang dalam pembebasan kapal bernama Galaxy Leader ini menimbulkan tanda tanya. Menurut militer Israel, kapal tersebut dimiliki oleh sebuah perusahaan dari Inggris dan dioperasikan oleh perusahaan Jepang Nippon Yusen. Oleh karena itu, Tokyo ikut serta dalam upaya pembebasan kapal. Selain mendekati Hoti secara langsung, Jepang juga mendesak Arab Saudi, Oman, Iran, dan negara terkait lainnya untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, pada minggu 19 November, Hoti Yaman mengklaim berhasil menyita sebuah kapal milik pengusaha Israel di Laut Merah. Kapal tersebut berisi 25 orang, namun bukan warga negara Israel. Menurut perusahaan Kamanan Maritim Ambre, pemilik kapal terdaftar sebagai Reikar Harriers. Perusahaan induknya dimiliki oleh Abraham Rami Ungar, seorang pengusaha Israel. Militer Hoti Yaman mengklaim berhasil menyita sebuah kapal di Laut Merah milik seorang pengusaha Israel. Militer Israel telah menganfirmasi kabar tersebut, namun membantah kapal yang disita berkaitan dengan negaranya. Lantas, siapa sosok pengusaha Israel yang dimaksud Hoti Yaman? Dalam keterangannya, militer Israel menyebut kapal Galaxy Leader adalah milik perusahaan Inggris dan dioperasikan oleh perusahaan Jepang. Namun, perusahaan Kamanan Maritim Ambre mengatakan bahwa pemilik grup pengangkut kendaraan terdaftar sebagai Reikar Harriers. Perusahaan induknya dimiliki oleh Abraham Rami Ungar, seorang pengusaha Israel. Di Lansir Wion, Abraham adalah salah satu orang terkaya di Israel, dengan total kekayaan bersih lebih dari 2 miliar dolar. Ia merupakan pengusaha pelayaran internasional dan salah satu importir kendaraan bermotor terbesar di negaranya. Abraham juga disebut memiliki sejarah hubungan dekat dengan politisi sayap kanan Israel. Sayangnya, pengusaha tersebut pernah terjerat dua skandal politik besar di negaranya. Sebelumnya, pada Minggu 19 November, Hoti Yaman mengklaim berhasil menyita kapal Galaxy Leader di Laut Merah. Kapal tersebut berisi 25 orang, namun bukan warga negara Israel. Perang antara Israel dan Habas semakin banyak menimbulkan korban jiwa di jalur Gaza. Kondisi tersebut membuat banyak negara marah dan mendesak Israel untuk segera menghentikan serangan. Namun apapun kondisinya, negara-negara di Arab tidak memiliki rencana untuk mendaratkan pasukan ke Gaza. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Jordania, Aiman Safadi, dalam konferensi pers di Bahroin Sabtu kemarin. Menurutnya, negara-negara di Arab lebih mengutamakan solusi dua negara daripada cara militer. Safadi menyebut hal itu merupakan bagian dari upaya membangun perdamaian setelah perang di Gaza berakhir. Diketahui nasib wilayah kantong Palestina pasca konflik belakangan ramai dibicarakan. Pada awal November, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa negaranya akan mengelola keamanan di Gaza untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Namun, sekutu terdekat Israel menentang gagasan tersebut karena dianggap sebagai aksi pendudukan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Gaza dan tepi barat harus di bawah otoritas Palestina setelah perang perakhir. Menurutnya, tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza. Apalagi melakukan blokade dan pengurangan wilayah di kantong Palestina tersebut. Serangan Israel terhadap Gaza masih berlanjut dan terus menelan korban jiwa. Kondisi tersebut diprediksi akan mengundang bergabungnya Front Baru dalam pertempuran. Peringatan itu disampaikan mantan Komandan Kops Garda Revolusi Islam Iran, Mohsen Razai. Menurutnya, Hamas tidak akan perang sendirian melawan pasukan Israel di Gaza. Mohsen menyebut akan lebih banyak Front Baru yang bergabung dengan Hamas dalam beberapa hari mendatang. Front yang dimaksud berasal dari tepi barat dan luar Palestina, seperti militan di Lebanon, Irak, dan juga Yaman. Mohsen menambahkan pasukan Israel yang menyusup ke Gaza menghadapi perlawanan tersembunyi. Menurutnya, semakin banyak mereka menyusup, maka akan semakin terjebak dan terperosok ke jurang kekalahan. Mohsen mencatat perang di Gaza akan menentukan nasib Israel dan poros perlawanan yang akan memainkan peran lebih besar di masa mendatang. Namun, jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, mengklaim bahwa kelompok perlawanan di kawasan tidak menerima perintah dari Iran. Menurutnya, mereka akan terjun ke dalam pertempuran mewakili negara masing-masing. Pasukan Israel mengepung rumah sakit Indonesia di Gaza menggunakan sejumlah tank pada Senin 20 November. Mereka tak segan untuk menembak siapapun yang mencoba keluar dari area tersebut. Hal itu disampaikan seorang jurnalis yang berbasis di Gaza, Ismail Al-Gow, kepada Al-Jazeera. Menurutnya, situasi di rumah sakit Indonesia saat ini benar-benar sangat mencegat. Sebab tank-tank Israel mengepung rumah sakit, sementara di dalamnya penuh dengan orang. Ismail mengatakan rumah sakit Indonesia di Gaza menampung lebih dari 6.000 orang. Selain pasien dan staf medis, banyak warga sipil yang terlindung di sana. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan 12 orang tewas dalam serangan Israel di rumah sakit Indonesia. Israel menargetkan lokasi tersebut karena diyakini menjadi lokasi persembunyian hamas. Namun, staf rumah sakit membantah tuduhan Israel dan mengatakan tidak ada militan bersenjata di sana. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza. Diketahui, serangan tersebut menewaskan sedikitnya 12 orang pada Senin 20 November. Berikut ini pernyataan lengkap dari Manlu Retno terkait rumah sakit Indonesia di Gaza. Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan tiga orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di rumah sakit Indonesia. Saya sendiri telah menghubungi UNROA di Gaza untuk menanyakan situasi rumah sakit Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa UNROA juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di rumah sakit Indonesia saat ini. Saya juga sudah berusaha menghubungi WHO dan Palang Merah Internasional namun belum mendapatkan jawaban. Saya akan terus berusaha untuk menghubungi berbagai pihak guna memperoleh informasi terkait rumah sakit Indonesia dan keselamatan tiga warga negara Indonesia tersebut. Koordinasi dengan Mersi Jakarta juga telus kita lakukan dan mari kita doakan agar mereka selamat dan diberi perlindungan Allah SWT. Rekan-rekan yang saya hormati saat ini, saya sedang berada di Beijing RRT bersama dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Jordania, Mesir, Palestina, dan Sekjen OKI untuk menggalang dukungan, terutama negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau kita sering sebut P5, agar genjatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat juga dilakukan tanpa hambatan. Kunjungan beberapa Menteri Luar Negeri OKI tersebut adalah tindak lanjut. Paragraf 11 dari Resolusi KTT Luar Biasa OKI Liga Arab yang diselenggarakan di Riyad 11 November lalu. Bulan ini, RRT memegang Presidensi Dewan Keamanan PBB. Para Menteri Luar Negeri OKI mengharapkan agar RRT dapat mendukung upaya yang sedang dilakukan oleh para Menteri Luar Negeri OKI tersebut. Menurut rencana, akan dilakukan pertemuan pada tingkat Menteri Luar Negeri di Dewan Keamanan PBB untuk membahas kembali isu Gaza di bulan ini. Besok, para Menteri Luar Negeri OKI akan melanjutkan penggalangan dukungan ke Moskow. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mendesak negara-negara muslim untuk memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Desakan ini muncul sebagai tanggapan atas kekejaman Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Dalam keterangan resminya, Ali meminta negara muslim memutus hubungan dengan Israel untuk sementara waktu. Menurutnya, sejumlah negara muslim sudah mengecam kejahatan Israel dalam sidang PBB, meski belum semuanya. Oleh karena itu, Ali ingin kecaman itu juga diikuti dengan tindakan nyata. Sebelumnya, Ali juga meminta negara-negara muslim untuk melakukan embargo minyak dan pangan terhadap Israel. Namun, seruan tersebut mendapat menolakan dari negara-negara Arab. Di antaranya Arab Saudi, Mesir, Qatar, Bahroin, Uni Emirat Arab, dan Jordania. Menteri Investasi Arab Saudi Khalid Al-Fali mengatakan pihaknya tidak akan melakukan embargo minyak untuk menekan Israel. Pihaknya lebih menekankan solusi untuk memujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina. Harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Barsudi mendesak dunia untuk menekan Israel agar menghentikan serangan di Gaza. Desakan ini muncul setelah Israel menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza hingga menewaskan 12 orang. Retno mengatakan bahwa Indonesia mengutuk keras serangan Israel terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza. Menurutnya, serangan itu sudah jelas melanggar hukum kemanusiaan internasional. Retno lantas mendesak semua negara menggunakan pengaruh dan kemampuannya untuk menekan Israel agar berhenti menyerang Gaza. Khususnya bagi negara yang memiliki hubungan dekat dengan Israel. Diketahui pasukan Israel memulai operasi terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza pada minggu malam. Israel menduga lokasi tersebut menjadi lokasi persembunyian Habas. Namun, staf rumah sakit membantah tuduhan itu dan mengatakan tidak ada militan bersenjata di sana. Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.